Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Elsa di acara Salam Pramuka Intro Intro Pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 telah dilaksanakan penutupan jembatan otista yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Bogor Pak Nima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Pak Dedia Rahim penutupan jembatan otista tersebut bertujuan untuk profitalisasi jembatan otista Intro Sampai rencana saat ini ratusan petugas sudah stand by di posisi masing-masing dengan konsep seperti yang sudah disosialisasikan saya minta piket 24 jam selama 1 minggu ada semua unsur disitu termasuk unsur warga sis-caming diaktifkan di titik-titik yang sudah disepakati ya tentu kita antisipasi ada kebutuhan untuk penyesuaian di lapangan saat ini semua berjalan selain dengan skenario tapi kita terbuka selamat menikmati selamat menikmati Kami sangat membutuhkan sekali personel Pramuka dengan keikhlasannya kemarin kami sudah meminta bantuan melalui skema bahwa kami sangat butuh bantuan Pramuka karena ada missing link yang kami tidak bisa lakukan seperti untuk memperhatikan pedestrian untuk menyeberangkan jalan saking sibuknya personel kami mengatur jalan yang pertama yang baik-baik hingga untuk menyeberangkan pedestrian itu kita tidak tahu mentalnya segisnya si penyeberang jalan seperti apa hanya Pramuka yang tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semoga selamat menikmati 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 Siap. Kak, kita dari TV Pramuka mau bertanya-tanya tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di balai kota yang tanggal 15. Apa persiapan kakak dari mulai awal dan juga apa sih keinginan kakak dari kegiatan ini untuk kemasyarakat atau juga untuk semua elemen yang selalu tangguh kalau ada bencana di kota Buguri, Kak? Ya, jadi terkait dengan persiapan mulai dari minggu kemarin teman-teman di BBBD, ukurnya dengan semua instansi maupun potensi yang ada di kota Buguri terkait dengan hari kesiapan dengan bencana. Nah tentu harapan dan kegiatan ini adalah bahwa selain silaturah misalnya mengenal, sering bersinergi di lapangan apabila kejadian dan juga menjadi informasi kepada masyarakat bahwa semua terkait dengan kebencanaan itu bukan tanggung jawab salah satu OPD tapi bukan tanggung jawab bersama, mari kita bareng-bareng meningkatkan kapasitas sehingga kerentanan bisa dikurangi. Baik, Kak, satu kata buat kota Buguri untuk kebencanaan ini, Kak? Kompak dan tangguh. Baik, kompak dan tangguh ya, Kak ya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bertempat di ruang rapat kuartir daerah gerakan Pramuka Jawa Barat. Dewan Kehormatan Kuarda Jabar melaksanakan kegiatan Sidang Dewan Kehormatan dalam rangka penetapan ajuan tanda penghargaan tingkat nasional tahun 2023. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Cukup sekian. Salam Pramuka kali ini. Saya Elsa. Pamit undur diri dan salam Pramuka. selamat menikmati